Assalamualaikum, nah teman-teman hari ini kita akan belajar membuat logo infinite menggunakan inskif. Nah untuk membuat itu kita coba menggunakan rectangle tool disini kita buat lingkaran sebesar ini mungkin ya. Nah karena saya menggunakan artboardnya 2000 x 2000 untuk lingkaran ini saya akan gunakan 700 aja ya 700 x 700 pixel seperti ini lalu kita bawa ke tengah aja ya kita bawa ke tengah lalu kemudian untuk pilnya saya akan kosongkan saya akan gunakan stroke aja ya Nah stroke nya ini kita besarkan mungkin disini saya di angka 50 oke seperti ini lalu kemudian yang berikutnya ini tinggal kita duplikat ctrl D ya lalu kemudian kita bagi aja bagi dua kita bagi dua ini terserah teman-teman ini mau dibagi berapa itu tuh enggak masalah ya disini saya akan bagi dua nah seperti itu nah agar nanti teman-teman ya ketika mengecilkan objek ini agar stroke yang tetap sama ini jangan lupa ya di non aktifkan kalau misalnya ini aktif ya kalau kita kecilkan dibagi dua disini nah maka stroke keduanya akan kecil teman-teman jadi disini jangan kita aktifkan ya lalu kita bagi dua di sini boom nah seperti ini lalu kemudian ini kita dempetkan ya kita klik objek yang pertama tadi kemudian pergi ke arrange ini kita klik rata kiri kemudian rata tengah disini nah kalau sudah ya stroke nya jangan lupa kita jadikan ke stroke to part disini pergi ke part lalu kemudian kita jadikan stroke to part nah karena stroke ini sudah menjadi part sekarang kita akan bagi dua ya nah disini kita gunakan lainnya kita klik disini lalu kemudian untuk ukuran lain ini mungkin saya akan kasih dengan tipe hair line disini nah agar lebih kecil lalu kemudian jangan lupa ini kita bawa ke tengah karena akan kita potong dua nanti disini nah kalau sudah seperti ini ini kita duplikat teman-teman kita duplikat ctrl-d jadi disini ada dua kenapa dua karena kita akan memotong objek ini ada dua ya kalau misal kita potong satu objek ini akan hilang maka kita duplikat dulu sudah kita duplikat kontrol tekan shift pada keyboard tekan shift lalu kita pilih objek yang besar ini kita pergi ke part lalu kemudian kita division disini nah maka objek yang besar tadi sudah terpotong dua sekarang kita akan potong yang kecil lagi ya kita tinggal tekan shift ada dua objek terpilih pergi ke part lalu kemudian kita ada division disini nah maka objek ini sudah terpotong teman-teman ya kalau sudah ini kita gabungin aja objek yang kita kasih warna aja dulu ya biar enak bedakannya nah disini ya op jadi objek yang kuning dengan yang merah kita akan gabungin aja ya disini kita union nah maka sudah bergabung seperti ini lalu kemudian yang bawah ya yang putih dengan yang pink kita gabungin juga kita union disini nah maka sudah bergabung seperti ini lalu kemudian ini tinggal kita kasih warna aja teman-teman kita gradien kita tarik dari sini nih nih ya nah kesini lalu kemudian ini kita kasih warna aja contohnya disini kita kasih warna favoritanya disini oke yang ini kita kasih warna sama aja teman-teman lupa ya ini kita kasih satu warna aja disini boom nah lalu kemudian yang bagian bawahnya ini yang kita gradien ya kita gradien disini dari titik sini oke yang ini kita kasih agak gelap ya karena dia berada di di bawah Oke jangan sampai ini kelewatan teman-teman kalau kelewatan nanti ada batasnya kita coba cek ya disini tuh ada batasnya disini berarti objek ini masih ada ujungnya ya jadi kita usahakan kasih gradien itu dari sini nah dari objek paling luar disini oke seperti ini oke mudah teman-teman ya Nah kalau misalnya teman-teman nanti ada melihat ada potongan-potongan seperti garis kecil ini tidak masalah ya tidak masalah ini hanya reviewnya ya kalau misalnya kita ekspor ke jpeg itu akan hilang ya akan hilang hasilnya ini tinggal kita grup aja ya Oke boleh teman-teman mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan saya Indra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati